Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi pada channel ini di bengkel engineer pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pentingnya parameter NPSH net positive suction head parameter ini sangat penting untuk menghindari rusaknya pompa di gambar ini kita lihat impeller-impeller pompa ini rusak karena NPSH jadi NPSH available harus lebih besar dari NPSH required NPSH nya pompa NPSH required itu jika tidak maka impeller ini akan rusak seperti pada gambar ini nah teman-teman betapa mahalnya pompa jika kita tidak memahami tentang bagaimana mendesain instalasi pompa supaya pompa ini tidak rusak berikut penjelasan selanjutnya ini ada pompa dipasang itu adalah positive suction ini namanya positive suction jadi itu permukaan air di atas saksennya pompa kemudian ini adalah tanki tertutup atau vessel itu pertekanan jadi di dalam vessel itu pertekanan di atas permukaan fluidanya ini kemudian dipompa nah yang hati-hati itu adalah bagaimana negative suction jadi ini positive suction ini positive suction ini adalah negative suction nyedot kalau bahasa umumnya ya jadi pompa ini menyedot fluida di dalam permukaan di bawah posisi pompa nah ini harus hati-hati karena net positive suction headnya untuk desain instalasi pompa harus dicek apa itu NPSA NPSA itu adalah salah satu definisinya itu adalah liquid energy di atas tekanan uap di posisi inletnya pompa apa itu tekanan uap nanti kita jelaskan pada slide selanjutnya kita lihat di gambar ini ini adalah pompa kemudian ini adalah grafik tekanan nah kalau kita lihat profilnya yang garis merah ini jadi tekanan inlet pleasure kemudian turun-turun-turun-turun pada posisi suction pompa karena pompa itu kan nyedot selalu nyedot ya kalau untuk sentribugal ini adalah sentribugal pump nah itu nyedot jadi tekanannya turun baru naik-naik-naik nah ini adalah kita harus ketika itu posisinya itu adalah negative suction artinya nyedot maka harus dicek NPSH-nya cukup apa tidak melebihi NPSH-nya pompa karena pompa itu punya NPSH itu yang disebut dengan NPSH required NPSH yang diperlukan nah tadi kembali lagi kepada definisi net positive suction head ini adalah contohnya ini adalah vapor pressure ini garis biru ini ini adalah tekanan dari profil instalasinya pompa kalau itu di atas maka itu aman artinya net positive suction head available atau net positive suction head instalasi pompa itu melebihi atau lebih besar daripada NPSH required NPSH required itu apa? NPSH yang dimiliki oleh pompa nanti kita akan jelaskan pada slide selanjutnya bagaimana cara menghitungnya berikutnya adalah NPSH itu terkait erat dengan vapor pressure karena terkait dengan tekanan uap tekanan uap dari fluida tekanan uap dari fluida yang disedot oleh pompa itu nah pressure di bawah vapor pressure itu maka fluida akan membentuk bubble jadi membentuk bubble itu gelembung-gelembung maka fluida itu akan membentuk bubble gelembung-gelembung itu mendidih seperti mendidih nah gelembung-gelembung itu yang akan menabrak impeller pompa itu yang membuat pompa itu rusak membuat pompa itu bergetar kemudian membuat pompa itu bising itu adalah karena dalam putaran tinggi impeller itu menabrak gelembung-gelembung itu sehingga lama-kelamaan maka pompa itu akan bolong-bolong seperti pada foto pada slide yang di awal saya jelaskan tadi nah bagaimana NPSH ini ini adalah instalasi harus memenuhi kemampuan pompa artinya apa NPSH available harus lebih besar dari NPSH required available itu apa? instalasi pompa NPSH required itu apa? itu adalah NPSH yang dimiliki oleh pompa pompa itu didesain dengan NPSH tertentu dengan flow rate tertentu pressure tertentu itu pembuat pompa itu akan melakukan pengujian kemudian memberikan data kepada kita itu seperti apa performa pompa nanti pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang performance curve dari pompa yang dibuat oleh produsen pompa berikutnya kita jelaskan di dalam grafik ini ya ini adalah garis putus-putus ini adalah vapor pressure itu tekanan uap kemudian jika NPSH available itu lebih rendah dari tekanan uap jadi lebih rendah maka akan terjadi bubbling gelembung-gelembung gelembung-gelembung itu adalah yang menyebabkan kapitasi untuk memahami bagaimana NPSH kita tidak lepas dari memahami tekanan vakum karena kalau itu pompa itu sentrifugal ya kita membahas tentang sentrifugal karena NPSH ini ada di sentrifugal pump pompa sentrifugal nah kita memahami tekanan vakum bagaimana cara memahaminya karena tekanan vakum itu terkait erat dengan daya sedotnya pompa nah kita lihat di garis ini di garis tekanan ini paling atas ini garis-garis ini di sisi kiri dan sisi kanan kita bandingkan sehingga kita tidak bingung memahami bagaimana tekanan vakum kalau di sisi kiri itu adalah absolut namanya tekanan absolut kemudian di sebelah kanan itu adalah relatif atau gauge itu bisa diukur nah itu tekannya adalah 0 ini garis atas sedangkan absolut tekanan di atas ini adalah 1 bar absolut atau 10 meter height atau 1000 milibar ini adalah garis kiri ya paling atas ini sedangkan ini adalah 0 kemudian bagaimana 0 nya absolut ada di bawah di bawah ini ini adalah 0 nya absolut atau sama dengan full vakum jadi kalau kita bilang vakum full vakum vakumnya penuh itu adalah 0 bar absolut sedangkan kalau relatifnya yang bisa diukur dengan vakum gauge itu adalah minus 1000 milibar atau minus 10 meter itu tekanannya jadi dibalik ya jadi kalau gauge itu tekannya minus kalau gauge artinya yang terukur di jarum itu itu adalah minus kalau yang di absolute itu 0 dia tidak karena ini tekanan atmosfer nah kembali lagi jadi karena ini 0 maka makin naik itu adalah ini misalnya 1 meter 2 meter 3 meter 4 meter ini meter head ya jadi bukan meter panjang ini meter head karena head itu bisa dinyatakan dalam meter bisa dinyatakan dalam bar 1 bar 1 bar itu adalah 1000 milibar atau sama dengan 10 meter head kembali lagi ini adalah 0 ini adalah full vakum kemudian 1 meter 2 meter 3 meter 4 meter sampai 10 meter nah 10 meter ini adalah sama dengan 1 bar absolut atau 1000 milibar absolut kita kembali lagi pada sebelah kiri ini adalah relatif kalau relatif itu adalah 0 jadi jarumnya itu 0 karena relatif itu adalah vakum bisa diukur dengan vakum tekanannya adalah minus 100 milibar minus 200 milibar minus 300 sampai minus 900 milibar sampai minus 1000 milibar minus 1000 milibar atau minus 10 meter head ini adalah full vakum tekanannya minus kalau diukur itu nah sedangkan sebelah kanan itu adalah eh sebelah kiri itu adalah 0 kalau lihat perbandingannya jadi kita jangan bingung kalau kita bilang positif itu adalah bicara absolut ketika negatif dia bicara tentang relatif atau gauge nah skalanya bagaimana 0 nya di atas kalau relatif kemudian ke bawah makin minus makin minus kalau absolut itu adalah 0 nya di bawah makin ke atas makin positif makin positif makin besar sampai 1000 milibar atau 10 meter absolut nah supaya lebih memahami tentang vakum ya kita juga harus lebih jelas karena kadang-kadang kita bingung ya itu bagaimana memahami tekanan vakum kembali lagi bagian sebelah kanan adalah 0 bar gauge gauge itu ini ini kalau kita lihat kita bisa bandingkan ya 0 nya itu sebelah kanan ini 0 nya sebelah kiri ini adalah pressure gate kompresor ya contohnya ini kompresor ini vakum pump contohnya nah kesana itu angkanya minus 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 ini juga jarumnya menunjukkan angka minus kalau untuk kompresor itu tekanannya positif itu positif makin besar ada 7 bar 5 bar 6 bar ya itu tekanannya positif nah itu bedanya bagaimana tadi yang gauge atau relatif itu jadi kalau tekanan sekitar kita itu 0 bar gauge jarumnya diem ketika di vakum maka dia akan minus nah dia minus 100 minus 200 minus 3 dia makin kesini makin minus baru full vakum full vakum ini adalah minus 1 bar gauge minus ya atau minus 1000 milibar nah kalau kita ngomong absolute absolute itu adalah selalu positif karena 0 nya di bawah 0 nya full vakum itu adalah di bawah kemudian makin ke atas makin ke atas makin ke atas makin positif makin besar di atas ini adalah 1000 milibar absolute atau 1 atmosfer absolute itu adalah tekanan lingkungan kita sekitar kita berikutnya apa itu vapor pressure apa itu boiling point itu setiap fluida sudah diberikan oleh para peneliti ya itu titik boiling point jadi boiling point itu apa ya itu terbentuknya bubble bubble itu apa itu gelembung-gelembung kemudian fluida itu mendidih itu nah ketika mendidih itu di permukaan itu ada namanya tekanan tekanan itu adalah disebut tekanan uap jadi kalau fluida itu apa yang dengan tekanan uap supaya teman-teman paham tekanan uap itu adalah tekanan di permukaan dari fluida ini ketika fluida ini gelembungnya semakin banyak semakin mendidih maka tekanannya juga semakin naik itu tekanan uap atau ketika saya vakum tadi sudah jelaskan di depan ketika kita masak air di temperatur atmosfer itu adalah 100 derajat ketika kita tekanannya saya vakum itu mendidihnya itu bisa jauh lebih rendah dari 100 derajat atau kita masak air di atas gunung itu temperatur dirinya lebih rendah dari 100 derajat karena dia tekanannya lebih rendah dari 1 atmosfer untuk memperjelas penjelasan sebelumnya ini adalah saya sampaikan penjelasan mengenai yang paling sederhana ini adalah tabel atau grafik mengenai titik-titik air nah kita lihat di dalam tabel ini bahwa pada tekanan itu 1 atmosfer ini lihat paling bawah kotak merah pada tekanan 1 atmosfer temperaturnya itu adalah 100 derajat celcius dia akan boiling akan mendidih pada temperatur 100 derajat tetapi ketika saya sedot saya vakum tekanannya itu adalah 0,03 atmosfer maka temperatur air itu dia akan mendidih pada temperatur 25 derajat ini adalah kurvanya ini adalah kurva boiling point pada tekanan 100 kpa atau tekanan 1 bar absolut atau 1 atmosfer absolut maka temperaturnya temperatur didinya adalah 100 derajat celcius tetapi ketika tekanan itu saya turunkan dengan cara apa dengan cara divakum di ruangan tertutup ya bejana itu maka temperaturnya itu bisa sampai bisa 25 derajat dia sudah mendidih itu penjelasan vapor pressure nah berikutnya adalah untuk lebih memperjelas ini adalah LPG propan butan ini terkait vapor pressure tadi vapor pressure sudah saya jelaskan itu tekanan uap di atas permukaan fluida jadi itu dekat sekali antara kondensasi atau mengembun kemudian dengan uap menjadi uap itu adalah disebut tekanan uap berikutnya untuk berjelas mengenai boiling point kita lihat grafik LPG propan butan jadi ini ada grafik ini warna hitam itu 100 propan kemudian ada 70% propan 30% butan kemudian yang warna kuning itu 50% propan 50% butan jadi ini campuran itu untuk LPG propan butan nah sebelah kiri ini adalah pressure gauge dalam bar gauge untuk yang horizontal ini adalah temperatur contoh untuk garis hitam ini ini adalah 100% propan kalau kita lihat tekanannya itu adalah 8,8 bar gauge berapa temperaturnya itu sekitar 25 derajat celcius fluida-fluida apa saja yang mudah menguap selain LPG propan butan kemudian etilen amoniak LNG LNG misalnya LNG itu pada tekanan atmosfer dia temperaturnya bisa minus 165 derajat celcius minus ya minus 165 derajat tetapi ketika tekanan itu ketika temperatur itu 25 derajat maka sudah dipastikan LNG ini akan menguap berubah menjadi gas berikutnya adalah ketika kita berbicara tentang NPSA kita berbicara bagaimana memahami performance scope kurva performance nya pompa nah kita lihat di dalam gambar ini sebelah kiri adalah total height dalam meter ini dalam bar juga boleh dalam pascal boleh tapi orang lebih suka mendefinisikan atau menyebut itu adalah dalam satuan height itu dalam meter nah sebelah bawah ini horizontal ini adalah flow rate kapasitasnya itu berapa kubik per hour nah disini ada kurva ini yang melengkung ini ini adalah kurva antara height terhadap kapasitas nah tergantung dari diameter impeller nya ini adalah diameter impeller sehingga kurva nya berbeda-beda kenapa berbeda-beda ini memang diameter impeller nya berbeda-beda nah bagaimana NPSH required itu yang saya jelaskan tadi di dalam performance curve pompa yang diberikan oleh pembuat pompa pembuat pompa memberikan data NPSH required dalam grafik ya kita juga bisa minta itu dalam data sheet itu pada titik kerjanya pompa bagaimana titik kerja pompa nanti kita akan jelaskan pada slide selanjutnya itu titik kerjanya pompa dimana karena ini adalah grafik sehingga pada kapasitas berapa pompa itu bekerja pada head berapa bekerja dan berapa NPSH nya untuk diameter impeller tertentu bisa diameter yang 8,5 inci atau diameter yang 7,5 inci itu berbeda ini adalah kurva dari beberapa diameter impeller sedangkan ini adalah grafik efisiensi nah grafik efisiensi itu bagaimana yaitu pompa itu punya motor dinamo motor dia berputar sekian kW kemudian tergantung titik kerjanya begitu titik kerjanya itu bergeser maka efisiensinya akan bergeser nah NPSH itu diukur dari tekanan lebih dari sistem instalasi dari vapor pressure ya jadi ketika kita mendesain pompa kalau positif saksen itu permukaan fluida itu ada di atas saksennya pompa itu tidak ada masalah karena energinya positif itu bisa melawan dari tekanan uapnya nah oleh karena itu desain instalasi pompa ya itu bisa dihitung beberapa NPSH available ini adalah instalasi sistem pempaan pompa itu harus lebih besar dari NPSH required NPSH R yang dimiliki oleh pempa yang dimiliki oleh pompa ikuti video selanjutnya tetap di channel ini di bengkel engineer assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati